Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita berada pada soal sumatif atau penilaian harian Mata pelajaran bahasa inggris Bab 1 what are you doing Beserta kunci jawabannya Yang ini pada kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiya Berdasarkan kurikulum terbaru Merdeka Belajar Yaitu kurikulum tahun 2022 Sebelum kita lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya Baik kita mulai dari soal nomor 1 Nomor 1 ini ada percakapan Antara A dan B What are you doing Artinya Apa yang sedang kamu lakukan Kemudian B menjawab Saya sedang Ya kira-kira disini gambarnya apa ya Nah disini gambarnya anak sedang menulis Berarti disini cari mana yang menulis Untuk A reading ini membaca Singing ini menyanyi Kemudian writing ini menulis Dan dancing ini menari Jadi jelas jawabannya adalah C Writing Berikutnya soal nomor 2 The children are Anak-anak sedang Kira-kira ini sedang bermain apa Ya bermain sepak bola Mari kita cari yang artinya bermain sepak bola Untuk yang A ini bermain volleyball Kemudian yang B ini bermain sepak bola Kemudian yang C ini bermain basket Playing basketball Kemudian yang D ini playing tennis Berarti bermain tennis Karena disini gambarnya anak sedang bermain sepak bola Maka jawabannya adalah Playing football Jadi jawabannya adalah B Ya Berikutnya kita ke soal nomor 3 Ya Nita is in the dining room Nita is bla 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 in the dining room Nita sedang titik-titik di ruang makan Nah tentunya disini Nita sedang makan Maka kita cari Arti disini A, B, C, D Yang artinya makan Untuk A ini sleeping, tidur B ini studying, sedang belajar Gardening ini berkebun Kemudian having breakfast Ini sarapan atau makan Jadi jelas jawabannya adalah D Berikutnya soal nomor 4 Rindra is bla 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 Slide in the park Rindra sedang titik-titik Seluncur di taman Jadi disini Rindra sedang bermain Ya bermain seluncur di taman Nah kita pilih A ini bermain B ini singing menyanyi C ini menari Dan D ini Driving ini Menggambar Jadi jelas Jawabannya adalah A Ya ini bermain Rindra is bla 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 Slide in the park Rindra sedang bermain Seluncuran di taman Ya Baik berikutnya Soal nomor 5 Sebelah kiri Ada percakapan Kemudian sebelah kanan Pertanyaannya Baik yang pertama Ini ada percakapan Antara Lisa Dan Sita Ya What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am reading books now Saya sedang membaca buku sekarang What kind of book do you like to read? Buku apa yang kamu sukai Untuk dibaca? Sita Well I like to read scientific book Baik saya suka membaca Scientific book ini Adalah artinya Buku pengetahuan Nah baik Kita lihat kepertanyaannya Now Sita Is Sekarang Sita Sedang Kira-kira Tadi sesuai bacaan ini Adalah Bahwa Sita sedang membaca buku Berarti jawabannya adalah C Berikutnya Soal nomor 6 Nah ini tadi Percakapannya sama Namun Pertanyaannya Berbeda Sita Sita likes to read A newspaper B scientific book C magazine D comic Sita suka membaca Apa kira-kira tadi? Ya B scientific book Sesuai dengan Percakapan nomor 4 Ini Like to read scientific books Jadi jawabannya adalah B Berikutnya Soal nomor 7 Choose the right activity Pilih Aktivitas yang benar Nah ini Anita Is moving The floor Anita Sedang Menyapu Lantai Nah kira-kira Yang mana Yang terlihat Seorang Anita Menyapu lantai Iya Yang C Jadi jawabannya C Berikutnya Soal nomor 8 Niko Is In the living room Niko Sedang Titik-titik Di Ruang Iya Ruang Keluarga Ruang tamu Boleh Kira-kira disini Lihat Apa Yang dilakukan Niko Iya Melihat TV Jadi jelas Jawabannya yang A Watching TV Melihat TV Kalau reading books Membaca buku Jelas salah Having breakfast Sarapan Jelas salah Listening to the radio Ini mendengarkan radio Juga jelas salah Jadi yang benar adalah Watching TV Yakni melihat Televisi Jadi jawabannya adalah A Berikutnya soal nomor 9 Iya Is Rindra Apakah Rindra sedang melakukan titik-titik Kira-kira Kira-kira Rindra ini Melakukan apa Iya Berenang Jadi disini Yang berenang adalah yang B Swimming Artinya berenang Untuk reading membaca Agar dening berkebun Kemudian drawing ini Menggambar Jadi jelas Jawabannya adalah Iya B Berenang Bahwa Rindra Sedang Berenang Berikutnya Soal nomor 10 What is Niko doing He is Ya maksudnya Apa yang sedang dilakukan oleh Niko Dia sedang Apa ini Tidur Ada pun bahasa Inggrisnya tidur adalah Iya Sleeping Jadi jawabannya adalah A Iya Untuk B ini Dancing ini Menari Jogging ini Berarti lari-lari Waktu pagi hari itu ya Jogging Kemudian studying itu Belajar Untuk berikutnya adalah Terjemahkan kalimat-kalimat berikut Kedalam bahasa Indonesia Yang pertama Lia is sweeping The floor Lia Sedang Sweeping itu Menyapu The floor Iya Lantai Berarti Lia Sedang menyapu Lantai Berikutnya Soal nomor 2 Andi Andi Dan Tony Playing Marbles Andi Dan Tony Sedang Bermain Klereng Iya Kemudian Soal nomor 3 There are Reading books In the library Mereka Are reading Sedang membaca Books Buku In the library Di Perpustakaan Jadi mereka Sedang Membaca Buku Di perpustakaan Kemudian Soal nomor 4 Sita is having lunch In the dining room Sita is having lunch Sedang Makan siang Di ruang makan Iya Berikutnya Soal nomor 5 The students are studying In the classroom Para siswa Are studying Sedang belajar In the classroom Di ruang kelas Berarti Bisa saja Murid-murid Boleh Terserah Murid-murid Sedang belajar Di Kelas Baik Demikian Anak-anak semuanya Untuk latihan Soal Sumatif Atau penilaian Harian Bab 1 Mata pelajaran Bahasa Inggris Semoga Bermanfaat Buat kalian Semuanya Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Bagi yang belum ya Serta dibagikan Kepada teman-teman Kalian semuanya Boleh di grup WA kelas Atau di grup Grup belajar lainnya Agar video ini Semakin bermanfaat Sampai ketemu Di pembahasan Soal-soal lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax